Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai tisa lovers welcome back again to channel tisa update iya pada kesempatan malam hari ini Bang Min hadir pastinya membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alshad dan Katir Adini tapi jangan lupa untuk selalu keep support terlebih dahulu khususnya untuk kalian semua yang barusan dan bergabung dengan channel ini dengan cara pecah tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar kapal t-shirt untuk kalian semua pastinya yuk kita cek apasih info menarik dan terbaru dari Papa Syed dan mamanya Selen pada malam hari ini cekid out yang pertama ini Bang Min akan bawa kalian terlebih dahulu di update dan Instagram mutiara Gorontalo nih seputar karya dari Katiara Andini on platform YouTube yang sudah tembus jutaan kali ditonton mutiara Gorontalo edisi malam hari ini memberikan update-an seputar untuk Merin merasa indah official audionya t-t-saloper sudah 17 kali ditonton atau didengarkan on platform YouTube di ini sih di sini juga Instagram mutiara Gorontalo menambahkan di caption unggahnya etiara Andini merasa indah official audio mencapai 17 kali ditonton on platform YouTube-nya Katiara Andini selesai dari Instagram mutiara Gorontalo yuk lanjut kita ke feed Instagramnya Katiara Andini jika tiranugre Kesetio Andini sudah memegang handphone seperti ini jangan ditanya lagi ya ini urusannya untuk apa pastinya untuk komersial brand Samsung dong dan jika dilihat dari handphone apa yang dipegang oleh Katiara Andini brand Samsung tersebut langsung ketebak itu adalah Samsung A53 5G ya t-salopers yang Katiara Andini beberapa kali mempromosikan lini brand Samsung A53 5G di berbagai macam kesempatan tidak terkecuali untuk malam hari ini di kolom komenternya sendiri yang bener-bener biabamin kaget nih karena ada saja nama tambahan dari Katiara Andini nama tengahnya Tiara kocek Andini Tiara lawak Andini Tiara bucin Andini kali ini ada sebutan baru karena berhubung Katiara Andini adalah brand nambah sandor dari Samsung A53 5G dan basis operation systemnya pastinya bukan iOS tapi Android pasti ada nama tambahan terbaru dari Katiara Andini nih seperti apa yang dituliskan oleh Rofi Givari dan Anin Andinia 89 ini Tiara Android Andini ada lagi yang menuliskan Tiara Andini duta Android Indonesia tulisnya jika Tiara Andini menjadi di duta Android harusnya dirangkul oleh Google ya tisa lovers ya update dari feed Instagram mamanya selain tersebut juga diriput oleh Instagram Anggi Anggera ini di sini Instagram Anggi Anggera ini menambahkan caption harus Samsung ya guys baru bisa foto kenapa bisa Anggi Anggera ini meneruskan caption seperti itu masih ingat momen ketika Katiara Andini waktu itu konser di Bandar Lampung atau dimana tuh Bang Min lupa guys karena ada salah satu fans yang meminta foto namun dia menggunakan iPhone Katiara Andini mengatakan harus Samsung ya hahaha memang sudah seperti itu rules kalau menjadi ambasador brand smartphone tisar lovers seperti Katiara Adini jadi dia harus memegang brand HP Samsung bukannya tidak mau menghargai fans ya tapi fans harus bisa lebih mengerti Katiara Andini menjalin kerjasama produk dengan apa saja salah satunya Samsung ini dong jadi kalau mau foto dengan Katiara Andini harus Samsung yang diberikan kepada dirinya baru cekrek bareng dong ngomong-ngomong tentang Katiara Andini baru saja mamanya Selen mengupdate seperti ini nggak kelihatan terpaksa sama sekali pastinya dong Katiara Andini dan kucing itu dua nama yang sangat sulit dipisahkan dan juga link meo pastinya jangan ditanya lagi itu kemana arahnya langsung menuju ke versi MP music video single Usai yang baru saja dirilis oleh Katiara Andini dan juga Universal Music Indonesia di tanggal 25 November kemarin selesai update mengenai Katiara Andini lanjut ke update seputar Papa Shad kali ini Bang Min akan memberikan update video-video yang ketinggalan ketika artis Edi Brokoli bersama dengan keluarganya yang memang notabene tinggal di Bandung kali ini memiliki kesempatan emas dipersilahkan oleh Aal Shad berkunjung ke Bandung Wai Lai Park dan juga mengelus-elus bermain dengan baby Eleni anak dari Edi Brokoli ini Oke kita saksikan sama-sama update-an yang ketinggalan nih bila-bila makasih nih sama keeper-keeper semua kamu kenal kipa-kipa-kipa-nya dan itu tuh yang punyaannya tuh makasih ya semuanya wah senang banget biar masih pakai senagam SD kawaii masih ingat waktu itu Bang Min memberikan update seputar Aal Shad yang tiba-tiba saja naik di atas Beca namun menggunakan seragam balapnya akhirnya misteri tersebut terjawab Bang Min kira Aal Shad akan semacam membuat konten sosial eksperimen seperti itu dia menjadi narik Beca ya Tisalopers tapi ternyata-ternyata di luar ekspektasi Papa Shad menggunakan mesin jet-turbin yang biasa terpasang di pesawat Mini atau aeromodeling kali ini dipasangkan ke Beca pasti penasaran sekali langsung saja nih di update sore hari tadi di channel YouTube Alshad Amat TV dengan judul video Alshad modifikasi Beca menggunakan mesin pesawat begini persis pembuatannya pertama di dunia first time siapain kepikiran Beca terima dipasangkan mesin pesawat atau mesin jet yang penasaran langsung saja menuju ke channel YouTube Alshad Amat TV ya sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan hari ini dan untuk kalian semua jangan sampai ketinggalan update yang terangat dan terbaru lainnya dari channel ini channel teaser update yang belum subscribe segera subscribe terlebih dahulu ya Bang Min ucapkan terima kasih untuk kalian semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh